Kita awali informasi pertama Pemirsa setelah sempat mengalami penundaan program bantuan subsidi upah akhirnya resmi diluncurkan Presiden Joko Widodo. Sebanyak 2,5 juta pekerja menerima bantuan hari ini. Pemerintah menargetkan penyeluruhan bantuan subsidi upah bagi pekerja rampung pada September mendatang. Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauzia mengatakan bantuan subsidi upah akan disalurkan secara bertahap hingga akhir September 2020. Untuk tahap pertama bantuan langsung disalurkan kepada 2,5 juta pekerja usai peluncuran program oleh Presiden Joko Widodo hari ini. Penyeluruhan bantuan dilakukan melalui transfer dari 4 bank ke rekening penerima. Bantuan subsidi upah sebesar Rp600.000 diberikan selama 4 bulan. Pencairan bantuan dilakukan 2 kali, masing-masing Rp1,2 juta. Dengan data yang sudah divalidasi dan diverifikasi oleh BPJS Tengah Kerjaan sesuai dengan kriteria permenaker sejumlah 10,8 juta orang atau 69 persen dari target. Kami terus mendorong agar seluruh target penerima bantuan subsidi upah atau gaji dapat dipenuhi BPJS Tengah Kerjaan